Musik Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidoi, mengapresiasi penyelenggaraan program kampus merdeka di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ia meminta para mahasiswa tidak menyianyikan kesempatan baik menimba ilmu secara langsung selama magang di lembaga legislatif ini. Ia juga mengatakan momentum magang di rumah rakyat harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh setiap mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri serta mendapat pengalaman kedewanan yang tidak mungkin didapat di bangku perkuliahan. Biasanya kan kalau di bangku kuliah dia hanya mendapatkan teori-teori di buku tapi hari ini dia langsung mendapatkan dari prakteknya langsung dan itu sangat berbeda. Harapannya saya manfaatkanlah kesempatan sebaik-baiknya dari DPR ini karena sangat jarang kesempatan langka ini bisa terulang kembali dan jangan sia-siakan dan itu menjadi sebuah kesempatan bagi generasi Gensit ini untuk mengetahui tentang tugas-tugas keparlemenan. Sementara itu Noval, salah satu peserta magang di rumah rakyat sangat senang mendapatkan kesempatan magang di DPR RI dan berharap bisa mengambil banyak ilmu selama magang di parlemen. Saya di sini sendiri menyaksikan secara langsung dan berpartisipasi secara langsung jadi lebih tahu tentang pembuatan undang-undang yang ada di DPR itu sendiri. Semoga kedepannya lebih banyak lagi untuk menampung mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti program tersebut biar mahasiswa Indonesia juga pada tahu jangan cuma demo di depan aja ternyata penyusunan legislasi dan undang-undang itu seribut itu dan serumit itu. Jadi buat mahasiswa sekarang harus lebih terbuka sih. Daudi Danjaya, TVR Parlemen melaporkan.